Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustaz-ustaz kita dari Aceh Kunjungi channel youtube Moli Zulakbar Subscribe, like, share, komen Sampai jumpa Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Kemudian salawat dan salam pada Rasulullah pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya Jumaat-jumaat yang Allah muliakan yang Allah muliakan insyaAllah Salah satu daripada sifat Allah SWT yang disebutkan oleh Nabi SAW iaitu Allah itu maha pemalu Allah itu punya sifat Allah itu punya sifat sangat pemalu dan malunya Allah tentu tidak sama dengan malunya manusia tidak ada satu pun di antara zat Allah yang bisa menyerupai makhluknya Nabi SAW menyebutkan dalam beberapa riwayat di antaranya dalam hadis riwayat Abu Daud dari Salman Al-Farisi Rasulullah Rasulullah mengatakan Kata Nabi Sesungguhnya Allah Allah itu sungguh maha pemalu dan maha mulia dan Allah malu sekali ketika hamba mengangkat tangannya meminta sesuatu kepada Allah dan tangan itu kembali ke bawah dalam keadaan kosong artinya dengan kebesaran Allah kemuliaan Allah Allah malu sekali kalau tidak mengabulkan permintaan hamba Allah maha kaya Allah punya segala-gala maka Allah sangat malu ketika hamba meminta yang sedikit darinya lalu Allah tidak memberinya yang hinan kesebut Allah punya sifat sangat malu dengan kebesarannya dalam hadis yang lain dari Abu Ya'ala juga dengan rajat yang sahih Rasulullah SAW pada suatu hari ketika melihat salah satu penduduk Arab di Madinah mandi di tengah padang pasir tidak memakai satu penutup kain pun lalu kemudian Rasulullah ketika datang waktu salat selesai salat Rasulullah langsung berdiri di atas mimbarnya Rasulullah mengatakan Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pemalu dan sitir Allah itu maha menutupi aib Allah suka menutupi aib hambanya kata Rasulullah kalau begitu maka siapapun di antara kalian yang sedang mandi maka tutuplah diri kalian kata Allah yang jadi Allah dalam keterangan Nabi yang maling menyogetanya tamano dalam keadaan telun di ke kawan ramai tapi para ulama mengatakan kalau kita punya kamar mandi yang sudah tertutup seluruh penjuru mata angin waduh miyub wii unun ke ngalikut kametup mandum dan itu bisa dianggap pakaian bagi orang yang mandi tapi model mandi yang membuka aurat maka Nabi mengatakan Allah malu melihatmu kerana Allah punya sifat pemalu bahkan saking dahsyatnya sifat malu Allah subhanahu wa ta'ala Allah malu kalau hambanya yang mu'min nanti di akhirat dipertontonkan di hadapan orang kafir dengan segala dosa-dosanya maka apa yang Allah lakukan Nabi menjelaskan kata Rasulullah s.a.w ketika datang yaumul hisab wa yudunil mu'min seorang mu'min akan didekatkan kepada Allah seorang mu'min yang hatinya mengakui Allah sebagai Tuhan mengakui Muhammad sebagai Nabi ketika dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah akan dekatkan mu'min itu kepadanya lalu Allah tutup antara dia dengan mu'min itu jadi getup oleh Allah dengan selimut yang selimut itu kemudian menjadi penghalang dari penglihatan semua orang di padang mahsyar jadi ada hanya antara kita dengan Allah saja kalau ulamah tafsir hadis menyebutkan bagaikan seekor indu ayam yang membuka sayapnya untuk menutupi anak-anaknya di dalam sayapnya menankah kira-kira jadi Allah menutup hamba yang mu'min berbicara dengannya di dalam selimut khusus yang dibentang oleh Allah subhanahu wa ta'ala lalu Allah bertanya kepada mu'min ini setelah Allah nampakkan catatan amalnya Allah mengatakan at-ta'arifu zamba kaza bukankah dosa ini yang kamu lakukan dulu at-ta'arifu zamba kaza bukankah dosa itu yang kamu lakukan dulu semua ditanya oleh Allah lalu mu'min ini mengatakan na'am ya Allah betul ya Allah aku di dunia melakukan dosa ini dosa itu terlalu banyak dosa yang didampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lalu kemudian dan dia melihat bahawa dia akan binasa artinya dia akan masuk neraka lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan laqad satartuha alaika fid dunia wa ana akfirulaka aliyahun wahai hambaku dulu di dunia aku tutupi dosa-dosamu maka hari ini semua dosamu kuampunkan artinya waktu engkau melakukan dosa di dunia cukup banyak yang aku tutupi kata Allah cukup banyak orang yang hari ini melakukan dosa kepada Allah disembunyikan oleh Allah tidak dibongkar tidak dilihat orang-orang berzina di dalam kamar-kamar hotel tidak ada yang melihatnya lalu besoknya dia melakukan lagi tidak ada yang melihatnya orang-orang berjudi di media-media online duduk di salah satu sudut kedai kopi tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan orang-orang melakukan maksiat dimanapun bahkan orang kampungnya pun tidak tahu Allah tidak bongkar kalau dia seorang mu'min Allah malu Allah punya sifat malu kalau hamba yang mengakui dirinya Allah mengakui bahawa Muhammad adalah Rasulullah Allah malu untuk membongkar aib hamba itu di hadapan semua orang nyamanan sifat malih Allah jadi Allah itu malu sekali dengan kekuasaannya keagungannya Allah malu dengan semua kebesarannya kasih sayangnya kedermawanannya Allah maling bagaikan satu orang raja malu malu kalau tidak bisa mengayomi rakyatnya Allah lah raja diraja maka jemaah melakukkan Allah subhanahu ta'ala yang berkira tepa dia bertanya bahawa Allah yang maha berkuasa masih punya sifat malu maka bertanya hamba yang lemah yang hina dina yang masih berharap ni'mat Allah yang kita hari ini tiada apa-apanya ketika Allah matikan kita detik kapanpun Allah bisa matikan kalau Allah ingin hinakan kita di hadapan manusia Allah bisa lakukan maka selayaknya kita lebih malu daripada Allah selayaknya sifat malingan benar sifat malu itu seharusnya berada di dalam dada-dada kita kita tidak punya kuasa kita tidak punya istana kekayaan pun tidak yang kaya pun hari ini kaya besok bisa mati meninggalkan kekayaannya seharusnya lebih malai tapi sayangnya hamba hari ini bahkan hamba yang lemah pun yang orangnya sehat tinggal sakit pihana malai seorang hamba yang tidak tahu kapan kematian yang datang pun tidak ada rasa malunya kepada Allah Allah mewujudkan rasa malu untuk melindungi hamba Allah malu kalau doa hamba tidak diterima kerana kekayaan Allah Allah malu kalau seorang hamba telanjang di hadapannya tapi hamba tidak malai Rasulullah s.a.w mengatakan iman itu ada 60-70 cabang dan salah satu cabangnya adalah al-hayat iaitu rasa malu maka orang yang punya rasa malu berarti ada imannya dalam hadis yang lain Rasulullah s.a.w mengatakan inna mimma adrakan nas min kalamin nubuatil ula dari nabi pertama diutus oleh Allah dari nabi adam s.a.w seluruh da'wahnya para nabi itu menasihati umatnya masing-masing dengan mengatakan fa'il nam tastahi fa'amal bima syi'ta kalau engkau tidak malu lakukanlah suka-suka menyauhanamanya ke kepubuk juga dalam hadis riwayat Bukhari Rasulullah s.a.w menyebutkan rasa malu itu selalu mendatangkan kebaikan maka orang kalau punya rasa malu biasa tapi orang kalau kagadah rasa maling sudah hilang rasa malu maka tidak ada lagi kemuliaan dia tidak jaga lagi kehormatan dia tidak lagi punya rasa harga diri wibawa tidak ada lagi jadi udibkan lagi udib urung bangai udibkan lagi udib urung pungu telun kakak telun maka lihatlah orang-orang yang hari ini tidak diselipi rasa malu pada imannya apa yang terjadi mereka keluar di jalanan dengan menampakkan aurat mereka laki-laki memakai celana pendek di atas lutut-lutut mereka bahkan hampir mencapai pangkal pahanya celana itu tertarik hampir ke pangkal pahanya karabdih lua-lua dalam hana malih deng baklampu mirah hana malih yang model manusia yang perempuan-perempuan ketika kehilangan rasa malu keluar dari rumahnya dengan pakaian ketat dengan pakaian seksi bahkan suaminya yang memboncengnya kedua-duanya tidak punya rasa malu kalau orang sudah kehilangan rasa malu apapun jabatan yang dia pegang dia tidak peduli mau dihujat oleh rakyat silahkan kalau dia jadi anggota DPR tidak malu hanya untuk makan harta tanpa membela rakyat yang memilihnya kalau orang sudah jadi pejabat tanpa rasa malu korupsi hal yang biasa puka pegah ke pegah ke peduk langkoran ke peduk viralkan silahkan viralkan dia tidak malu di videokan orang dia makan harta haram di tengah jalan di videokan orang dia tidak malu menyogok tidak malu untuknya menerima uang sogok pun tidak malu orang kalau sudah tidak ada iman dengan rasa malunya mengatakan sesuatu yang seharusnya itu perlu rasa malu tapi dia tidak malu dia akan katakan padahal padahal ongkos buat kartu itu memang tertuh lima puluh ribai tapi dia berani mengatakan padahal di orang pegah kartu itu maka paling bahaya manusia ketika hilang rasa malunya makanya ketika rasa malu hilang maka mulailah bermunculan maksiat kalau suami tidak punya malu maka dia biarkan istrinya bermaksiat dia isiarkan istrinya berjoget-joget di depan tiktok kalau ayah tidak punya rasa malu dia biarkan anak gadisnya punya pacar dia biarkan anak laki-lakinya keluar tanpa salat berjamaah setiap harinya maka oleh kerana itu jamaah perlu kita kembali peliharalah rasa malu peliharalah rasa malu agar jadi orang kalau orang berani melakukan maksiat di dalam kegelapan di dalam kesunyian tapi di luar orang di luar ketika dilihat oleh orang banyak dia masih menyimpan rasa malu tapi di luar orang banyak di dalam kamarnya dia lakukan maksiat berarti dia pun tidak merasa malu di hadapan Allah kenapa? kerana merasa Allah tidak berada di dalam kamarnya dia merasa bahawa Allah tidak ada di tempat yang sunyi maka ramai urung jaga-jaga dia berada dikurung ramai dikurung ramai dikurung ramai kesembayang kepakai kopiah kepakai hija kerung kepakai bajai koko kesembayang ketat begitu di rumahnya isterinya pergi belanja anak pergi sekolah dia buka hapenya lalu dia lihat yang porno di dalam kamarnya padahal Allah melihatnya tapi dia tidak malu apa akibatnya kata Rasulullah salallahu alaihi wasallam akuwaman min ummati nanti akan datang di hari akhirat sekelompok orang dari umatku mereka datang dengan amalan yang begitu banyaknya banyak sekali amalnya zakat umrah puasa ramadhan laylatul qadar berkali-kali kemudian dia ikhtikaf dalam bulan ramadhan penuh lalu kemudian dia lakukan salat berjamaah tapi kemudian ketika dihadapan Allah kata Nabi Allah hapus semua amalnya dihapus semua amalnya menjadi apa haba menjadi debu berterbangan sahabat pucat mendengarkan hadis ini sahabat bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah kabarkan kepada kami siapa mereka ya Rasulullah kenapa amalnya bisa dihapus oleh Allah ya Rasulullah kata Rasulullah mereka sama-sama manusia seperti mu kulitnya sama seperti kulitmu apa salah mereka iaitu ketika sudah sepi ketika tidak ada orang yang melihatnya ketika tidak ada orang yang mengenalnya dia melakukan maksiat seakan-akan Allah tidak berada di tempat dia bermaksiat jadi orang yang memaksid berbubut maksid dalam seput dalam keadaan rumah sepi maka hati-hatilah semua amal kita dihapuskan Allah di akhirat nanti maka bertaubatlah sebelum itu terjadi mudah-mudahan khutbah singkat ini bisa membuat kita menumbuhkan rasa malu kita untuk menjumpai Allah dan menuju ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala inna alhamdulillah nasta'inuhu wa nasta'ufiru wa na'ozu bihi min syurur anfusina wa min syi'ati amalina man yadihillah falamudlala wa ma yudlil falahadiyala ashadu ala ilaha ila Allah wa ahdahu la syarikana wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul kareem Allahumma salli wa sallim ala nabiyina wa sayyidina al-mustafa muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajum'ain amabar faya'ibadallah usikum wa iyaya bittakwa Allah faqad fazal muttaqun a'ozu billahi minasyatana bismillahirrahmanirrahim yistaghfuna minal nas wala yistaghfuna minal Allah wa huwa ma'ahum izu bayituna ma la yardha minal qawl wa kana Allah bima ya'maluna muhayta sadaqallahul azim barakallahu li wa lakum fil quranil azim wa naf'ani wa iyaikum bima fihi minal ayati wa zikri al-hakim wa taqamal Allah minni wa minkum tilawatahu innahu huwa sami'un alim alhamdulillahi rabbil alamin wa bihin nasta'in ala umuri dunia wa din syadu la ilaha ina Allah wa ahlahu la sharika wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul karim Allahumma salli wa sallim ala nabiyna wa siyyidina al-mustafa muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajub'in amma ba' faya'abal Allah ittaqallah haqqa tukatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun a'udhu a'udhu billahi minash shaytan wa sallim bismillah 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 rohman rohima inna allaha malaykatah yusallun ala nabiy ya ayuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallim taslim Allahumma agfir lil muslimin wal musliman wal mu'minin wal mu'minan al-ahiyyai minhum wal amuant watab'i baynana wabaynahum bil khairan watakab'l ya sami'un qariib mujibu da'awan Allahumma a'inna ala zikrika wa shukrika wa khusni ibadatik Rabbana atina fi dunya hassana wa fi al-akhirati hassana waqina azab al-nar walhamdulillahi rabbil al-alamin wa la zikra Allahi wal-lah ya'lam ma tasnahu